Pemadam kebakaran, Damkar, sudah melakukan penyuntikan. Pemadam ke dalam tumpukan sampah, polisi menyupalai air ke mobil Damkar. Anggota TNI menurunkan drone dan BNPB menerjunkan helikopter waterbombing, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, untuk memadamkan api dalam kebakaran ini. Petugas Damkar dari seluruh wilayah di Jawa Barat sudah menurunkan 12 unit mobil pemadam yang airnya sudah dicampur cairan kimia sumbangan dari Kodam 3 Siliwangi, menurutnya. Pemadaman dengan menggunakan cairan kimia itu perlu dilakukan karena tumpukan sampah di TPA Sarimukti terdapat gas metan yang panas dan memang bisa menimbulkan potensi kebakaran ketika ada oksigen. Kemudian karena visual terbatas, kata Emil, pemadaman kebakaran ini juga dibantu dengan menggunakan drone untuk menyiram air ke titik api. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, dan BMKG jika memungkinkan akan melakukan rekayasa cuaca supaya turun hujan deras agar kebakaran ini bisa segera cepat padam. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!